Oke halo rekan-rekan trader, kali ini saya akan bahas satu emiten yang fenomenal ya di tengah penurunan market pada bulan Februari ini atau lebih tepatnya di tahun 2020 ini yang market sudah turun lumayan curam ada satu emiten yang hampir tidak kena dampak penurunan IISG yaitu POL, P-O-L-L kode emitennya P-O-L-L, POL nah pertanyaannya apakah harga POL sekarang di 11 ribuan, 11 ribu lima ratusan ini masih bisa naik, maksudnya misalnya naik ke 15 ribu, 20 ribu, seperti itu ya dan layakkah POL untuk dimiliki, dibeli, atau kita entry, seperti itu dengan tujuan ya bukan untuk short term trading tapi ibaratnya biasa kalau pemula melihat ada harga saham naik seperti ini kan langsung wah bisa nih invest di sini soalnya harganya selalu naik nah biasanya kan gitu ya apakah layak untuk di koleksi, ya dipegang untuk medium term lah katakanlah 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ya nah sebelum Anda memutuskan untuk melakukan entry di sampel, ada baiknya kita coba lihat dulu beberapa fakta yang sudah tersaji ya kita akan melihat yang namanya kapitalisasi pasar daripada POL kapitalisasi pasar itu rumusnya adalah seluruh total lembar saham perusahaan baik yang masih ada di tangan emiten maupun yang sudah ada di masyarakat totalnya berapa dikalikan dengan harga saat itu harga saham saat itu di market ketemulah kapitalisasi pasar POL ini kapitalisasi pasarnya adalah 96 triliun ya 96 triliun kapitalisasi pasarnya dan itu besarnya 96 triliun itu kalau di sektor properti dia menguasai 22% sektor properti dengan kapitalisasi pasar sebesar itu dia menguasai indeks sektor properti sebesar 22% ya jadi kapitalisasi pasarnya besar nah tentunya kita harus membandingkannya apakah kapitalisasi pasar ini besar terus kemudian bagus atau tidak kita coba bandingkan dengan emiten-emiten yang sudah familiar yang sudah melekat sekali dengan sektor properti yang punya nama besar dan sudah terpercaya yaitu contoh ada disini Pakuwon BSDE ya Sinarmas punya kemudian ada Ciputra CTRA dan juga ada Sumarekon kenapa saya pilih Pakuwon, BSDE, Ciputra, dan Sumarekon karena mereka benar-benar pure property kalau WIKA ini kan konstruksi seperti itu ya jadi waskita juga ada konstruksinya jadi yang saya pilih adalah Pakuwon, BSDE, CTRA, dan Sumarekon untuk membandingkannya dengan POL ya apa yang mau saya bandingkan pertama yang mau saya bandingkan adalah kapitalisasi pasarnya ya di sini jadi P1 kalau saya kapitalisasi pasar P1 saya tambahkan dengan kapitalisasi pasar BSDE kemudian ditambahkan juga punya CTRA dan Sumarekon ya itu kalau dijumlahkan ya Pakuwon 27 triliun kapitalisasi pasar BSDE 21 triliun CTRA 17 Sumarekon 12 triliun di total itu adalah 77 triliun jadi kesimpulannya POL kapitalisasi pasarnya POL itu melebihi 4 emiten melebihi kapitalisasi pasar 4 emiten yang saya sebut tadi nah secara logika kalau kapitalisasi pasarnya 1 emiten melebihi lebih besar daripada 4 emiten kalau dijumlakan maka harusnya logika sederhananya laba bersih yang diciptakan oleh POL itu juga harus lebih besar daripada laba bersih 4 emiten kalau di total logikanya harusnya seperti itu barulah kita bisa bilang ini tidak ada yang aneh oke nah sekarang kita coba lihat kita coba lihat laba bersih POL itu berapa laba bersihnya POL 9 bulan pertama di tahun 2019 kenapa 9 bulan ya karena dia belum semuanya belum merilis laporan keuangan 1 tahun 2019 baru ada yang terakhir ini adalah sampai dengan kuartal ketiga atau 9 bulan di tahun 2019 POL itu selama 9 bulan menghasilkan laba bersih sebesar 37 miliar ini ya 37 miliar POL selama 9 bulan sedangkan Pakuwon itu bisa menghasilkan laba bersih sebesar 2,15 triliun 2 triliun lebih WSDE 2,3 triliun Ciputra 409 miliar Sumarekon 314 miliar yang mana kalau 4 emiten laba bersih 4 emiten ini dijumlahkan semua maka kurang lebih sekitar 5 triliun 5 triliun 5 triliun sedangkan POL hanya 37 miliar saja laba bersihnya jadi Anda bisa bayangkan ya kapitalisasi pasar POL itu lebih besar daripada kapitalisasi 4 emiten kalau digabung namun laba bersih yang dihasilkan POL berbanding dengan 4 emiten aduh gak usah dibandingin 4 emiten deh dibandingin aja sama yang paling kecil Sumarekon Sumarekon 314 miliar laba bersih POL itu gak ada apa-apanya dibandingkan Sumarekon gak ada apa-apanya sama sekali ibaratnya laba bersihnya POL itu hanya sekitar 15%-nya Sumarekon kecil ya jadi untuk menjawab apakah kedepannya harga POL masih bisa naik misalnya naik ke 15 ribu atau 20 ribu itu kembali ke market ya kembali ke market kembali ke supirnya juga ya kan supirnya si POL ini market makernya dan kalau ibaratnya ditanya apakah layak untuk dibeli di keep lumayan panjang ya ibaratnya dalam tanda kutip invest lah ya secara logika Anda harusnya Anda sudah bisa menilainya sendiri ya kan jadi menurut Anda apakah POL layak untuk Anda beli katakanlah Anda mau hold 6 bulan sampai 1 tahun ke depan coba sampaikan komentar Anda ya pada kolom komentar video ini kita diskusi ya kan sama teman-teman yang lain juga yang jelas kalau untuk trading ya itu itu harga ya tetap aja bisa bergerak naik dan turun ya seperti itu kan suka-suka supir cuma kalau pertanyaannya apakah layak untuk di keep untuk di investasi ya tadi perbandingannya sudah saya sampaikan sekarang giliran Anda yang menyampaikan pendapat mengenai layak enggak beli POL untuk investasi oke thank you for watching